Oke Ini daerah Malekota Ya Itu di depan Malekota Ada TNI Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Keluarga Biru Oke video kali ini Karena kita lagi di PPKM Jadi cuma pengen Temu terkota Malang aja ya Kondinya seperti apa saat di PPKM Nah seperti biasa, sebelum ke videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Keluarga Biru Supaya kalian mau update Dan klik loncengnya ya Kita ikutin video kita ya Nah ini Kondisi Jalanan Kota Malang Saat PPKM Ini di area Sukun Menuju ke Arakaco Oke, biasanya di daerah Pertigaan kelayatan ini tuh macet Nah ini terpantau lancar ya Teman-teman Kondisinya sudah sore dan mendung Gini Biasanya malam minggu ya Menjelang weekend itu misalnya muacet ramai disini Karena ini jalur untuk kelar malam ya Iya Nah ini daerah Udah mau memasuki daerah Kaco ya Atau ke Bonsari Tapi lebih ini terkenal ke Bonsari sih Apa terkenal Kaco sih Biasanya di daerahnya Di daerah ke Bonsari Nah Indokrosir Sebelah ada jalan tuh Nah lihat Tepantau lancar Biasanya kalau mau keluar Malang disini tuh muacet banget Nah ini Ada penyekatan Nah di daerah sini ada penyekatan tuh Nah kita karena mau keliling Jadi kita belok ke kiri Oke Jadi yang dari alam malang itu ditutup ya Tapi bisa lewat sini Terminal habis ruci Atau ya lebih dikenal dengan terminal gadang ya Disini terpantau lancar Nah kita mau keliling kota Jadi kita ambil arah yang ke kiri Kalau ke kiri ini jalan terus Ya langsung dia Itu tadi mobil depan Biasanya tuh disini muacet ya Kalau gak PPKM Nah ini PPKM Lumayan lancar Meskipun masih banyak malang-malang ya Kayaknya orang pulang kerja Dari sini kan ada pabrik Pasar Terminal Oke jadi hari ini Selain kita pengen keliling kota Sebenarnya sekalian mau belanja Karena kita udah seminggu ya Gak keluar rumah Gak kemana-mana Gak keluar ke rumah aja Jadi kebetulan Stop makanan di rumah habis Jadi kita keluar Mau belanja Bahan Masak di rumah Iya deh Kita mau belanja kemana deh Iya mas Mau kemana mas Belanja ya Ada yang mau pengen beli semangkang Karena stokbo juga udah menipis Gitu Gak-gak nanti kita mau belanja kemana Oh iya Kakak mau belanja sama sosis Tidak banyak undang terus Tidak undang terus Bebe Oke ini kita udah sampai di daerah Gadang ya teman-teman Oh bukan dong Ini udah mau Bergosono Atau Iya Bergosono Kita lagi ini mau Kota Lama Kota Lama Ini lalu intasnya Lancar ya Gak sepanjat Seperti Sebelum ada PPKM Coba kita lihat Kota Lama Kota Lama Kota Lama Kota Lama Sebelah kanan ada rumah sakit Jadi kita lagi Belewati flyover Kota Lama Seharusnya motor gak boleh Gak boleh naik Iya Dilarang stop Naik Iya Di sini dulu sebelum dibangun flyover tuh macet banget ya Sekarang sudah ada flyover lumayan Bawahnya Misalnya bawah itu kalau macet pas ada kereta mau lewat aja Soalnya kan ada palang kiri kereta Oke ini daerah kampung warna-warni ya Ada di sebelah kanan Gak kelihatan Tuh Wow Ini kampungnya Arema Sebelah sini kampung Arema itu biru-biru Sudah senja ya Tuh senja di kota Malang Ini area stasiun kota Badu Kita gak lewati depannya kota stasiun yang baru ya Yang sebelah sana tadi Kita lewat yang di belakangnya ini Oke gak bisa Rono Seperti itu Iya Harusnya ini kondisi di stasiun Tuh ya Stasiun Oke Oke Ini daerah Balai Kota Ya Di itu di depan Balai Kota ada tenda TNPP Di depan si Jalan Balai Negeri dan Balai Kota Di depan si Jalan Balai Kota Oke ini penebatan Raja Bali ya Di kanan ada hotel Ada cafe baru Di kanan ada video review Bapak Iwan ya Tentang hotel Miss Miss Prime Nanti klik di atas Atau di layar akhir Tapi sering Bapak IK Bapak IK Bapak IK Bapak IK Bapak IK Ini malah ini Ini saya pangsin Ya ini kita sekarang udah di IJ Bulat ya teman-teman Oh ya maaf ngeliatnya Sebelum makan yang itu tadi itu Yang Yang Itu tutupnya jam 2.20 Ini kondisi ini jalan IJ Sekarang kita balik ke arah utara Kita mau ngecek di daerah Jalan Veteran Kampus Mal 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 Kreatif buat daruh kepalanya biar gak goyang Pakai bantal leher Coba teman-teman Oke ini sekarang Kami udah di Sipah Balang San Kondisinya Lancar Di sebelah kiri ini ada Polkesma Dan juga belakangnya ada rumah sakit Ini ada di jalan Veteran Daerah sekolah Min, Keman Oh ini jalan Bandung gak ini? Bandung apa veteran? Jalan Bandung Jalan Veteran nya di sebelah sana ya Nah ini baru Masuk jalan veteran Ini kondisi Di kampus M Jalanan Tepang tol lancar Dan begini lah Ini lampunya udah dinyalakan ya? Iya Kalau itu sehari 1 dan 2 itu sempat Namun jalannya dimatikan mulai jam 8 malam Terus banyak warga yang protes ya Terutama OJOR Karena Tauan kecelakaan Terus sekarang ini dinyalakan terus Nah di sebelah kanan ada Matos Terus sedih banget ya Karena kan tutup ya Kecuali supermarket nya Sama tenan makanannya itu Di sekolah-sekolah Nah ini kampus Di daerah Ini vokasi Pasti UB Di sebelah kanan Jalan itu Sudah memasuki UB Oke Ini Bintu gerbangnya UB Ini udah mau sampe Perempatan ITN ya Ini perempatan ITN ya Ini perempatan ITN Kondisinya lancar ya Biasanya tuh disini macot Telah merah Oke ini dari daerah Gading Kasri ya Jalan bentungan setampi Oh ini jalan bentungan setampi Depan ini Ada seperindo Juga Tapi kayaknya Kita mau Beranjari seperindo yang di Langsep ya Ini pertigaannya sepi Iya ini pertigaan jalan Surabaya Biasanya ini Biasanya Kalau nggak PPKM Itu mau ancet Banget Banget Nah ini lancar Tepanto lancar ya Tepanto catat Oke Iya ini kita udah sampai di Penempatan Dieng ya teman-teman Ini ya apaan disini Ini tamannya Pokoknya ditebang Diganti baru pohonnya Gatau ini pohon apa nanti Mungkin Kayaknya Kayaknya ya Kayak kita ambil yang kiri aja Sekarang kita udah nyampe Di Sprindo Raya Langsep Cari tempat parkir Kira-kira ada tempat parkirnya Gak nih Ada 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 Boleh Boleh Gimana Gimana Di sana ada Kayak ekor Itu sebelah Oh ya tersalah deh Tersalah apa-apa Di sebelahnya mobil ini Di sebelahnya mobil ini Ada Oleh lah Ya oleh lah Ini udah Terima kasih.